Sekali lagi kita bersama berdoa. Tuhan, saat ini kami datang untuk bersama mendengarkan firmanmu. Siapkan hati kami, tolonglah agar hati kami sungguh boleh menerima firmanmu yang boleh kembali menguatkan setiap kami. Pimpinlah setiap kami saat ini ya Tuhan. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak-Ibu sekalian bagi setiap kita. Bapak-Ibu sekalian malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Masmur 71. Dan renungan malam hari ini saya beri tema sebagaimana pujian yang tadi kita nyanyikan yaitu sampai memutih rambutku. Dan terlebih dahulu mari saat ini saya mengajak setiap kita membaca bagian firman Tuhan dari Masmur 71. Dan saya hanya akan bacakan beberapa ayat dari keseluruhan pasal ini yaitu dari ayat yang keempat sampai sebelas dan tujuh belas sampai delapan belas. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Ya Allah ku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab engkau lah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamu lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu ku puji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena engkau lah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia. Sebab dia tidak ada yang melepaskan dia. Ayat 17-18 Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah. Janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini. Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak-Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam perjalanan hidup kita, pernahkah Bapak-Ibu saudara sekalian mengalami salah dipanggil? Misalkan jadi orang itu memanggil kita dengan panggilan yang salah. Entah itu salah nama atau salah sebutan. Misalkan kalau saya, cukup sering orang, enggak cuma yang baru kenal, tapi banyak orang yang kadang masih sering salah panggil nama saya. Nama saya Bobi, tapi ada orang yang sering, sekali orang manggil saya itu Robi. Padahal orang sudah kenal lama, banyak yang masih sering manggil saya pakai nama Robi. Atau yang paling klasik, yang sering-sering saya alami adalah ketika ditelepon dan orang salah mengira gender saya. Orang karena mungkin suara saya terlalu bernada atau karena terlalu cempreng, jadi maka sering sekali saya dipanggil ibu atau cici ditelepon. Tapi Bapak-Ibu sekalian, di antara semua salah panggilan yang pernah saya dengar, di antara semua salah panggilan yang pernah saya dengar, ada satu panggilan yang orang sebutkan kepada saya dan itu membuat saya tidak nyaman. Tapi ketika saya merendungkan kembali, saya heran, kok saya bisa terusik dengan panggilan itu? Jadi ketika orang salah manggil nama saya, atau orang salah panggil saya jadi ibu atau cici, ya saya terusik sih, cuma ya sudah mengerti, lewat saja begitu. Tetapi ada satu panggilan, yang orang panggil yang sebutkan untuk memanggil nama saya, tapi ketika mendengarnya saya tidak nyaman, tapi saya heran, kenapa saya merasa tidak nyaman? Karena panggilan itu adalah panggilan Bapak. Ketika orang manggil saya Bapak, saya itu merasa tidak nyaman. Kok aneh gitu ya kan? Tidak salah gitu kan? Saya laki-laki dipanggil Bapak gitu, betul gitu. Tetapi kemudian, akhirnya ketika saya memikirkan, apa yang membuat saya terusik ketika orang memanggil saya Bapak, adalah karena, menurut saya, Bapak itu adalah sebutan untuk laki-laki yang lebih tua dari saya, dan sementara saya merasa saya masih cukup muda, dan saya merasa terlalu muda untuk dipanggil Bapak. Sehingga saya merasa terusik kalau ada orang yang manggil saya Bapak, dan apalagi saya berpikir di umur segini, dengan wajah yang mudah-mudahan masih baby face, saya merasa kayaknya tidak cocok kalau orang manggil saya Bapak. Harusnya kalau orang masih manggil saya Mas, Koko gitu ya, atau saudara atau panggilannya sepantar lainnya, saya merasa itulah yang seharusnya gitu. Bukan Bapak gitu. Karena Bapak itu saya pikir, mindset saya adalah untuk orang yang lebih tua gitu, umurnya daripada saya begitu. Saya merasa keliru gitu kalau ada orang, saya merasa orang itu keliru gitu, kalau orang manggil saya dengan sebutan Bapak. Tapi Bapak Ibu sekalian di dalam pergumulan saya, bukan pergumulan juga sih, tapi di dalam setiap kali momen, karena banyak kan yang manggil saya Bapak, dan setiap kali saya merasa terusik sampai satu titik, kemudian saya jadi berpikir gitu. Kenapa saya tidak suka dipanggil Bapak gitu, dan sampai kapan saya menolak dipanggil Bapak? Kenapa memangnya saya tidak mau dipanggil Bapak? Ternyata Bapak Ibu sekalian sadar atau tidak sadar, saya sendiri ternyata takut tua. Akhirnya saya menyadari bahwa itulah yang mendasari perasaan tidak nyaman saya ketika orang memanggil saya dengan sebutan Bapak. Saya mau menganggap diri saya, dan orang lain menganggap saya itu muda selama mungkin. Sampai kapan tidak tahu deh. Pokoknya saya merasa saat ini saya masih muda gitu. Tidak cocok dipanggil Bapak begitu. Dan Bapak Ibu sekalian saya rasa, ini bukan cuma perasaan yang saya alami sendiri. Mungkin beberapa dari kita juga pernah merasakan hal ini. Kok dipanggil I.I. sih gitu. Jangan panggil asuk gitu. Mungkin pertanyaan, karena tidak mau dianggap ketuaan begitu. Dan Bapak Ibu sekalian kadang, celetukan ini muncul ringan saja begitu ya. Tidak dipikirkan dalam-dalam. Tapi bisa jadi ternyata celetukan kita itu muncul dari perasaan yang mirip dengan apa yang saya rasakan. Perasaan takut menjadi tua. Perasaan enggak mau dianggap tua. Padahal Bapak Ibu sekalian, proses menjadi tua, menua itu adalah proses yang alami bukan? Dan semua orang pasti akan menjadi tua. Tapi akhirnya respons setiap orang, cara orang menanggapi proses menjadi tua ini beragam. Seringkali bercampur. Proses menjadi tua ini seringkali dinantikan, tapi sekaligus juga menjadi sesuatu yang ditakutkan. Ada orang itu bisa menantikan masa tua karena siapa sih yang tidak mau berumur panjang begitu. Menjadi tua menjadi sesuatu yang dinantikan karena ingin bisa hidup sepanjang mungkin, menikmati masa tua, menikmati banyak momen bersama dengan orang yang dikasihi. Dan ketika orang ulang tahun, seringkali kan nyanyiannya juga udah panjang umurnya, panjang umurnya begitu. Dan ketika minta didoakan, doanya ya supaya sehat gitu. Sehat ya supaya apa ya? Supaya tetap hidup gitu, supaya tetap bisa menikmati waktu bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Dan juga untuk bisa mengejar banyak impian. Orang pengen gitu ya, menjadi tua berumur panjang, karena ya banyak impian yang ingin dicapai di depan. Tetapi di saat yang sama itu menjadi hal yang ditakutkan, karena sadar atau tidak, kita juga punya stigma terhadap orang-orang yang sudah tua. Orang mungkin berpikir bahwa kalau menjadi tua itu berarti akan menjadi, akan dipenuhi dengan sakit-penyakit. Orang tua itu identik dengan kelemahan. Terus ketika orang menjadi tua jadi pikun, terus mulai mengalami penuaan, mulai keriput, mulai kehilangan kecantikan atau ketampanan. Dan ketika menjadi tua semakin lambat, tidak bisa berpikir cepat, tidak bisa melakukan banyak hal. Dan banyak orang berpikir ketika menjadi tua, orang akan menjadi semakin kesepian, akan menjadi semakin pemarah karena kehilangan banyak orang yang dikasihi. Bapak-Ibu sekalian, tentu ini hanyalah anggapan, dan mungkin banyak kali kita dalam kehidupan kita juga menjumpai orang yang menjadi tua, tidak demikian juga bukan? Seringkali kita menemukan orang tua yang justru tetap sehat bugar. Ada orang tua yang tetap hidupnya baik-baik saja, tidak mengalami penurunan, hanya usianya saja yang bertambah. Tidak selalu semua ini terjadi kepada semua orang. Tetapi akhirnya ini yang menjadi hal yang ditakutkan oleh banyak orang ketika menjadi tua. Mereka takut menjadi lemah. Nah akhirnya disinilah Bapak-Ibu sekalian yang menjadi poin utamanya. Kenapa orang takut menjadi tua? Karena orang takut menjadi lemah. Orang takut kehilangan kekuatannya. Orang takut kehilangan apa, segala sesuatu yang menjadi kebanggaannya di masa mudanya. Orang tidak mau kehilangan itu. Padahal Bapak-Ibu sekalian kalau dipikir-pikir, kehilangan kekuatan, kehilangan kejayaan, kehilangan segala sesuatu yang kita banggakan itu, bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, tidak perlu menunggu proses menjadi tua bukan? Kehilangan, mengalami kelemahan, itu semua tidak kita inginkan dan itu bisa terjadi kapan saja. Di dalam berbagai proses, di dalam berbagai masa di kehidupan kita. Dan Bapak-Ibu sekalian inilah juga yang menjadi pergumulan yang dihadapi oleh Pak Masmur, yang kemungkinan besar adalah Raja Daud yang tadi kita baca. Ketika Daud merenungkan kondisinya yang semakin hari, semakin tua. Dia belum melanjut usia sekali mungkin di dalam masa itu. Tetapi dia menyadari bahwa hari tua itu, keadaan di mana kalau mungkin bukan disebut tua, tetapi di saat ketika dia kehilangan segala kekuatan, ketika dia kehilangan semua kejayaannya, masa-masa itu sudah semakin dekat. Dan itulah yang sedang Daud alami pada bagian Masmur ini. Dan sesungguhnya Bapak-Ibu sekalian sesuatu yang sangat alami, sesuatu yang sangat wajar, ketika seseorang sudah memasuki masa yang semakin tua, semakin lemah, maka doanya akan menjadi seperti Daud. Meminta anugerah yang lebih, meminta kekuatan yang khusus untuk bisa melewati hal yang tidak bisa dia tanggung. Untuk bisa melewati masa yang tidak bisa dia lalui. Di dalam segala ketidakpastian di usianya itu, ketika ada bayang-bayang segala stigma, segala bayang-bayang tentang masa tua yang tidak dia sukai, yang dia tidak mau, dia datang kepada Tuhan dengan perasaan sedih. datang dengan perasaan yang penuh dengan ketakutan. Sebab ya siapa yang mau menjadi seorang yang rentak, yang lemah. Tapi Bapak-Ibu sekalian akhirnya dari doa Daud ini ada dua hal yang ingin saya ajak bersama kita untuk renungkan. Hal yang pertama Bapak-Ibu sekalian dari doa Daud ini adalah saya ingin mengajak kita melihat bahwa Daud melihat bahwa akhirnya satu-satunya yang dapat menjadi kekuatan kita dalam hidup kita hanyalah anugerah Allah. Satu-satunya yang dapat kita andalkan hanyalah anugerah Allah. Pemasmur di dalam bagian ini menyadari bahwa kesetiaan Tuhan yang sudah dia saksikan di sepanjang masa mudanya itu, itu akan terus ada sampai dia nanti memasuki masa tuanya dan ketika dia tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa. Dia tahu, dia menyadari segala kekuatan yang dia punya sebagai manusia pada satu titik akan hilang. Tetapi kasih setia Tuhan, kekuatan dari Tuhan tidak akan pernah hilang. Bapak-Ibu sekalian dan perasaan ini, kesadaran ini muncul di tengah-tengah perasaan takut Daud ketika dia menyadari bahwa dia bukan cuma sebatas takut menjadi lemah, menjadi tua atau menjadi mengalami sakit dan lain sebagainya. Tetapi perasaan takut ini muncul di tengah kesadaran dia bahwa pada akhirnya dia tidak akan bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Ya ketika dia menyadari kalau dia menjadi tua, menjadi lemah maka dia akan kehilangan kemampuan untuk berperang untuk menjaga dirinya sendiri. Karena ketika di masa mudanya dia menyadari dia muncul sebagai seorang raja yang begitu hebat. Banyak orang yang begitu takut dengan dia. Dia memimpin satu bangsa yang dulunya hanyalah kumpulan budak yang baru berdeka sampai menjadi sebuah bangsa yang begitu kuat dan sebagaimana yang dituliskan di dalam bagian firman Tuhan tadi orang-orang melihat Daud itu sebagai sebuah keajaiban. Apa yang dikerjakan di sepanjang pemerintahannya itu adalah sesuatu yang begitu menakjubkan dan menakutkan banyak orang. Sehingga Daud menyadari ketika sampai satu titik dia menjadi lemah sekutu-sekutunya sudah mengincar apa yang dia mengincar dirinya. Dia menyadari bahwa sampai satu titik orang-orang yang menjadi sekutunya itu akan menyerang dia ketika mereka melihat Daud semakin lemah dan beranggapan bahwa Tuhan telah meninggalkan dia dan inilah saat-saatnya untuk kita menyerang Daud. Karena tidak ada lagi yang menjaganya. Dia tidak lagi punya kekuatan. Dan Bapak Ibu sekalian di titik inilah akhirnya pemasmur menyadari bahwa akhirnya di atas segala kekuatan yang dia miliki di atas segala kehebatan, kegemilangannya, segala ketangkasannya akhirnya hanya Tuhan lah satu-satunya yang bisa dia harapkan yang tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Dan Bapak Ibu sekalian hal yang kedua yang ingin saya ajak kita untuk lihat adalah marilah kita memohonkan kepada Tuhan untuk kita bisa terus memuji Tuhan bahkan di dalam kondisi terlemah kita. Bapak Ibu sekalian di dalam masmur ini Daud bukan hanya berdoa untuk dia agar bisa melewati masa-masa ketika dia kehilangan segala kekuatan secara fisik bukan hanya meminta kemampuan untuk melewati masa-masa ketika dia menjadi semakin rentah tetapi dia juga meminta kekuatan kepada Tuhan karena dia menyadari seiring dia bertambah tua dia juga sangat mungkin menjadi semakin lemah di dalam imannya. Bapak Ibu sekalian tidak semua orang percaya yang dicatat di Alkitab bisa terus menjadi orang yang konsisten di dalam kehidupan imannya sampai akhir. Tidak sedikit tokoh-tokoh Alkitab yang di masa tuanya justru mengalami kejatuhan. Dan Daud menyadari bahwa hal itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang dia alami di dalam kondisi ketika dia menjadi sangat lemah. di dalam kondisi yang sangat dia tidak inginkan sangat mungkin ketika dia mengalaminya dia bisa saja mengingkari Allah ketika dia mengalaminya. dan ketika Daud sadar bahwa usia tua yang tidak dia inginkan itu bahwa kelemahan yang dia hindari itu tidak bisa dia hindari pada akhirnya maka doanya akhirnya bukan meminta supaya dia muda untuk selamanya. doanya itu bukan minta supaya akhirnya lawannya musnah doanya juga bukan minta supaya tentara-tentaranya menjadi super kuat atau anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat supaya dia terjaga 100%. doanya bukan meminta kekuatan tambahan atau perlindungan tambahan tapi doanya akhirnya hanyalah agar Tuhan menopang dia agar dia bisa terus memuji Allah di saat dia menjadi tua. di kondisi yang dia tidak inginkan itu menjadi tua, lemah, dan tidak berdaya doanya hanya satu kalau dia sampai ke titik itu ketika dia sampai ke titik dimana dia menjadi lemah putih rambutnya dia ingin dia tetap dapat memberitakan kemuliaan Tuhan. sebagaimana yang tertulis di ayat 17-18 tadi Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib juga sampai masa tuaku dan putih rambutku Ya Allah, jangan meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini dan keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Dan Bapak Ibu sekalian saya rindu ini biarlah juga boleh menjadi kerinduan setiap kita Karena bukankah itu yang menjadi tujuan Tuhan menjadikan setiap kita di dunia ini untuk memuji dan memuliakan dia untuk menikmati hidup kita bersama dengan Tuhan Bukankah itu tujuan ketika dia menciptakan kita memberikan kita hidup memberikan kita talenta yang saat ini kita punya memberikan kita kekuatan, keluarga, uang, pekerjaan yang saat ini Tuhan berikan kepada setiap kita tujuannya adalah agar kita bisa agar supaya kita bisa menikmati dia dan memuliakan dia di dalam hidup kita bukan Tujuan dia memberikan setiap kita kekuatan saat ini adalah agar kita bisa memuliakan dia lewat dari apa yang kita punya maka kalau sampai satu titik kita menjadi lemah sampai satu titik kita memasuki masa tua kita dan mungkin kita bisa dan kita menjadi lemah kita tidak kehilangan harapan dan arah sebab kita tahu Tuhan yang akan menolong kita kita tetap dapat memuji dia di dalam hidup kita bahkan ketika segala apa yang dia titikkan itu tidak lagi kita genggam biarlah Bapak Ibu sekalian masmur ini boleh bersama menjadi doa kita saya akan sekali lagi bacakan bagian masmur ayat 17 sampai 18 tadi Ya Allah Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib juga sampai masa tuaku dan putih rambutku Ya Allah janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang mari saat ini Bapak Ibu sekalian untuk menutup perlindungan ini saya ingin mengajak kita sekali lagi menaikan pujian sampai memutih rambutku biarlah pujian ini boleh menjadi kerinduan kita menjadi doa kita bahwa kita rindu dapat memuji dia sampai akhir hidup kita kau selalu hadir kau selalu hadir saat aku rindukanmu kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku ku kan selalu menyembahmu 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 oh Yesus Tuhanku ku milikmu selamanya bagimu sampai memutih sampai memutih sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku menutup usiaku ku kan selalu menyembahmu oh Yesus Tuhanku ku milikmu selamanya bagimu ku kan selalu ku kan selalu menyembahmu oh Yesus Tuhanku ku milikmu selamanya bagimu selamat menikmati